Selamat pagi, nama saya Agustin Yudhari Kusomo, NIM-2006-0013, kelas B3, dekatan 2020, PGSD. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan memulai melakukan suatu kegiatan pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran yang berbasis teknologi ya tentunya. Tapi kita akan mengenal suatu alat komunikasi terlebih dahulu, kemudian mengenal jenis-jenis alat teknologi informasi dan komunikasi, serta program yang akan kita gunakan untuk membuatkan sebuah hasil. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran, maupun saya akan melakukan suatu pembahasan sebuah materi. Pertama, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, semesternya dua. Pertemuan ke-1 Pada pertemuan ke-1, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Pertama, yaitu penkenalan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, fungsi alat teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, aplikasi Microsoft Paint atau MS Paint. Kemudian, yang terakhir, yaitu menggambar dengan program aplikasi Paint. Nah, pada tujuan kali ini, selain kita membahas alat teknologi informasi dan komunikasi, kita juga akan membuatkan sebuah hasil, hasil karga dari program yang kita gunakan, yaitu program Paint. Paint itu yaitu program yang digunakan untuk menggambar dan menggunakan komputer. Dalam program Paint juga, selain menggambar, kita bisa juga membuatkan sebuah desain yang menarik, seperti kita membuatkan desain untuk kaos, tiker, dan lain sebagainya. Sebelum kita melakukan kegiatan menggambar dengan menggunakan program Paint, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu penkenalan teknologi informasi dan komunikasi. Ada apa saja sih terdapat di dalamnya? Yang pertama yaitu pengertian teknologi, yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidup manusia. Ya tentunya, kalau misalkan alat itu diciptakan, yaitu untuk memudahkan kita melakukan suatu kegiatan. Ya seperti, seperti pada saat penggunaan teknologi pada manusia. Kemudian, teknologi sangat cepat berkembang. Ya memang, teknologi sangat cepat berkembang. Seperti, dahulu kala, handphone tidak bisa digunakan untuk berfoto, tapi sekarang handphone sudah canggih. Selain berfoto, kemudian membuatkan sebuah video, dan lain sebagainya. Kalian tentu mengetahuinya kan? Misalnya, dahulu telepon genggam tidak berwarna, sekarang sudah bisa berwarna. Bahkan sudah bisa mengambil gambar dan menyimpannya. Nah, ada beberapa alat teknologi komunikasi diantaranya, yaitu laptop, tablet, smartphone, smart TV, dan tentunya komputer. Nah, laptop, yaitu hampir sama dengan komputer. Hanya saja laptop itu lebih mudah dibawa-bawa, kemudian untuk pekerjaan juga lebih simple, kemudian untuk melakukan suatu pekerjaannya juga bisa dilakukan di mana saja. Beda dengan komputer. Kalau misalkan komputer, kita tidak mungkin bisa mengerjakan suatu pekerjaan di mana saja. Karena komputer itu terdiri dari beberapa macam, yaitu monitor, CPU, mouse, dan keyboard. Ada kemungkinan pada saat menggunakan komputer, itu tidak mungkin semuanya dibawa ke sana, ke sini. Karena akan selain susah untuk membawanya, maka akan merepotkan kita juga ya. Sehingga, sehingga itu, maka diciptakanlah sebuah laptop untuk mempermudah melakukan suatu pekerjaan. Karena laptop-laptop juga sama fungsinya, seperti komputer. Bahkan lebih canggih lagi daripada komputer dan terli, dan semuanya berada di dalam laptop itu sendiri. Dan diperkecil, sehingga menjadi sesimpel mungkin. Kemudian ada tablet. Tablet itu hampir sama dengan telpon ya. Jadi, bisa untuk menelpon, bisa untuk mengolah gambar, mengedit gambar, bisa memfoto, dan lain sebagainya. Kalau handphone, handphone tentunya itu alat yang bisa dibilang paling canggih. Karena dengan benda sekecil itu, kalian bisa melakukan suatu pekerjaan dengan berbagai macam pekerjaan tanpa ada kendala. Hanya saja smartphone itu dengan ukuran kecil, maka akan sedikit mengelidikan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, dengan smartphone yang kecil ini, sebaiknya kita gunakan dengan sewajarnya saja ya. Jadi, misalkan untuk mengerit pesan, telepon, bisa mengedit video juga, kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalamnya. Jadi, untuk lebih mudah lagi, untuk lebih enak sebetulnya, dengan menggunakan laptop ataupun komputer untuk kerja ya. Jadi, kalau misalkan untuk sementara, misalnya dengan menggunakan smartphone, karena situasi yang mendedak. Kemudian itu smart TV. Smart TV itu dengan adanya kecanggihan tersendiri ya. Sanggihannya yaitu, pada smart TV terdapat Wi-Fi. Sehingga, kita bisa mengoperasikan televisi itu dengan menggunakan Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya itu terutama bisa tersambung atau terhubung dengan internet. Jadi, kita bisa menggunakan internet dengan melalui televisi. Kemudian... Fungsi alat teknologi informasi dan komunikasi. Taukah kalian cara menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi? Marilah kita pelajari yuk. Nah, pasti kalian sudah tahu kan, cara menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi. Akan sekarang itu, anak umur satu tahun saja sudah bisa menggunakan alat komunikasi ya. Seperti handphone. Nah, karena... Karena dari segi orang tua... Nah, orang tua kan biasanya punya handphone ya. Jadi, ada kemungkinan anak itu sebetulnya tidak diberikan ya. Anak melihat cara orang tua melihat memainkan handphone. Sehingga anak itu merekam dengan pikirannya. Sehingga anak mencoba-coba handphone itu... Dan akhirnya bisa. Jadi, nah itu... Nama tahun akan melancang menggunakan handphonenya. Terutama... Pada saat menonton video... Atau bahkan sekarang, anak-anak sekarang sudah bisa nonton ataupun mengoperasikan YouTube ya. Nah... Kemudian... Fungsi dan... Fungsi alat teknologi informasi dan komunikasi. Namanya itu Bell. Cara menggunakan Bell itu dengan cara menekan tombol. Nah, kalau misalkan dulu... Bell itu... Tombol dan suara ini itu dengan menggunakan kabel ya. Menggunakan kabel. Jadi, terhubung dengan listrik. Nah, bahkan sekarang... Bell itu sudah... Sudah canggih. Karena... Pada saat... Menekan tombol... Kemudian... Akan menghasilkan suara. Nah... Suara itu... Dapat dihasilkan oleh... Alat tersendiri. Berupa speaker. Nah... Antara tombol dan speaker... Itu... Pada Bell yang sekarang itu sudah terpisah. Dia bisa menggunakan... Bluetooth ataupun Wi-Fi tersendiri. Yang cocok antara tombol dan speaker. Sehingga tidak menggunakan kabel lagi. Bisa menggunakan baterai. Secara terpisah. Ataupun menggunakan listrik secara langsung. Tapi tanpa kabel. Kemudian, telepon genggam. Cara menggunakannya yaitu... Menekan tombol... Nomor yang akan dihubungi. Kemudian, menekan tombol panggil. Mendekatkan telepon genggam ke curingan. Berbicara dengan orang yang dihubungi. Menekan tombol tutup... Untuk menutup pembicaraan. Telepon genggam. Beda dengan... Handphone. Kalau handphone itu... Banyak yang... Lebih canggihnya... Teripada telepon genggam. Kemudian, televisi. Cara menggunakannya yaitu... Menekan tombol power. Memilih seluruh yang dihubungkan. Memasang suara. Kemudian, yang keempat. Komputer. Cara menggunakannya yaitu... Menekan tombol power dan CPU. Kemudian, menekan tombol monitor. Kemudian... Menunggu sampai komputer siap digunakan. Itu cara-cara... Menggunakan alat komunikasi. Kemudian... Tentunya, kalian telah... Dapat menggunakan dengan baik. Bukan? Coba kalian ingat-ingat kembali... Alat teknologi informasi lain... Berikut cara menggunakannya. Selahkan diingat-ingat ya... Alat-alat teknologi apa saja sih... Yang sekiranya bisa dijadikan suatu alat teknologi... Yang bisa untuk melakukan suatu komunikasi... Kemudian, bagaimana cara menggunakannya. Kita masuk ke... Program yang akan kita gunakan. Itu... Program aplikasi Paint. Aplikasi Paint yaitu digunakan untuk menggamar... Dengan bentuk programnya seperti ini. Pertama yaitu... Pengenalan layar kerja Paint. Nah... Bentuk... Bentuk layarnya yaitu seperti ini. Ada tools... Kemudian ada menubar... Nah... Pada kotak A... Atau... Yang ditandai sebagai huruf A... Itu merupakan menubar. Ada file... Edit... Kemudian... Pada... Huruf D... Yang diberikan tanda... Itu merupakan... Toh box... Toh kotak alat... Kemudian... Pada huruf D... Yang memberikan suatu tanda yaitu... Berupa... Color box... Atau kotak warna. Sedangkan yang C... Itu... Suatu bidang kerja... Atau lembar kerja... Di mana kita akan melakukan... Suatu pekerjaan... Pada saat... Kita melakukan... Menggambaran. Kemudian... Ada beberapa... Icon... Yang terdiri dari tool box... Pada file berikut... Pertama... Select... Itu gunanya untuk memilih gambar... Kemudian... Seperti... Kalian catupah... Namanya... Fill with color... Gunanya untuk memberi warna pada gambar... Yang kuruf A... Itu merupakan teks... Itu untuk membuatkan suatu tulisan... Nah... Bagaimana sih... Memangkah lakukan menyimpan... Pada saat kita sudah selesai menggambar... Itu yang pertama... Pilih menu file... Kemudian... Pilih... Save As... Kemudian... Pada kotak... Ketikan... File Name... Kemudian... Tekan... Tombol... Save... Ya... Nah... Kemudian... Bagaimana cara melakukan... Keluar dari program pane... Pertama... Pilih menu file... Kemudian... Exit... Atau... Supaya lebih gampang... Yaitu... Arahkan mouse ke... Kanan... Paling atas... Ada tanda silang... Silahkan... Kalian klik tanda silangnya... Maka akan keluar dari program pane... Nah... Materi pada kali ini... Sudah selesai... Pada saat melakukan proses... Pembuatan gambar... Nanti waktu kita akan jelaskan... Karena... Waktunya sudah habis... Dan akan... Melanjutkan lagi... Ke... Pembelajaran berikutnya... Maka akan kita akhiri... Pelajaran komputer pada hari ini... Silahkan kalian... Melakukan kegiatan kembali... Mudah-mudahan... Banyak ilmu yang didapat oleh... Anak-anak... Oke... Baiklah... Kita sudahi dulu... Kegiatan... Pelajaran kali ini... Selamat pagi... Dan... Sampai jumpa... Selamat pagi... Terima kasih... Selamat pagi... Selamat pagi... Selamat pagi... Selamat pagi... Selamat pagi... Selamat pagi...